Perkenalkan Super H atau Harry Friedman, pencetus ide Super H 5K Run, Walk and Wheel. Sebelumnya, Harry adalah pasien di jaringan rehabilitasi rumah sakit MedStar setelah ia mengalami kecelakaan yang membuatnya kehilangan kaki kirinya. Pagi ini, ratusan peserta, termasuk warga di Fabel yang berlari di atas kursi roda atau sepeda tangan, berkumpul di sebuah pusat kebukaran di McLean, negara bagian Virginia untuk mengikuti lomba yang telah memasuki tahun penyelenggaraan ke-12. Uang yang berhasil digalang melalui event ini digunakan untuk mengembangkan program sport yang diadaptasi bagi para penyandang disabilitas oleh jaringan rehabilitasi MedStar. So what I'd say is this race is really a good example of the missions of the MedStar National Rehabilitation Network. As you can see by the participants, we have a lot of able-bodied people, we have people with physical disabilities, a chance to get back out and enjoy recreational activities. It's also benefiting our adaptive sports program, which is a really important part of what we do, getting people back into competitive sports, recreational sports, and we have all the tools and technology to get people back to that kind of activity. Para peserta melintasi jalur sejauh 5 kilometer yang tak selalu datar, tapi juga menanjak. Namun ini tak menyurutkan semangat peserta di Fabel untuk terus mengayuh kursi roda atau sepeda tangan mereka. Bahkan Larry, pelari veteran yang berlari dengan ditopang tongkat ini, mampu melewati pelari non-di Fabel. Pada akhirnya, lomba lari ini memang bukan sekedar kompetisi, melainkan bagaimana semua orang dapat menginjak dan melampaui garis finish, apapun kondisi fisik mereka. Yes, continue to be an inspiration, continue to do the work that you do, continue to be there for other people who may become disabled one day. And this is a great opportunity for people to be in a great house. Dari McLean, Virginia, Nadia Majid, Alamburhanan, Mia Iman Santoso, VOA.